Kan, writer-direkturnya komedian Wah! Pemainnya komedian Lucu banget dong filmnya Pokoknya, ngakak roteval gitu lah Roteval terasa! Bang, kenapa sih pengen lagu itu diganti? Setiap ngedit, aku gak kuat Nangis terus aku! Makanya pengen ku ganti Capek kali munaku katanya Terima kasih Terus? Kok gak ke Sumba? Kan cuma jadi wartawan! Gimana ceritanya saya ke Sumba dong? Wartawan di pengadilan agama Iya! Maco sama Rispu Kalau aku sih ke Holbung itu senang Karena waktu pas aku bulan madu kesitu kok Serius ini? Iya Nginep di? Hotel Di ini, di Tuktuk Oh, Tuktuk itu kuburnya Samosi? Iya Jadi Danau Toba Tengahnya ada pulau Pulau Samosir Nah, bagiannya seksinya ada yang namanya Tuktuk Tuktuk Ada pulau kecil yang kayak Apa ya? Iya, kayak ubudnya gitu lah Tempat wisata Malah gak ada ku tengok ada orang Indonesia disitu Boleh sih? Iya, boleh rata-rata Apa tuh aktivitasnya? Hmm? Detail? Detail nih! Detail! Bulan madu! Bulan madu! Kan kalau wawancara nanya-nanya biasa kan? Jadi waktu bulan madu itu apa aktivitasnya? Congkel kunyit Congkel kunyit Congkel kunyit Congkel kunyit Tangan kuning merah Kayak habis makan Arsik ya? Pertama kali nangis berkaca-kaca itu justru beliau Berarti semenyenangkan itu apa gimana lah kita gak tau perasaannya tapi Selesai juga penderitaan bersama amatir 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 Tiga penggabian juga lah pasti ya Ya kalau botik kita udah tau lah Kayak dia tuh kayak Tiga hari lagi Tiga hari lagi Udah melew duluan Tapi kalau bapak tuh kan Selama acting juga gak boleh nangis Terus sering kita gangguin gitu-gitu Kita tuh ngerasa Kayaknya kesel dia sama kita gitu Tapi ternyata terharus Terus kita dipelukin satu-satu Itu kayak Oh Karena kan bapaknya lolo gak mungkin meluk dia Oh seolah-olah Bapakmu juga akan Bapakmu juga akan Tapi kan bapaknya dateng suti Ya kalau bapakku datengnya aku gak mau suti Anak-anak ini dengan karakter ayah Sama kekesalan bene in real life Lolo in real life Mungkin beda-beda Tapi Tuh certain degree Gua rasa ini mudah dinikmati lah sama keluarga Apalagi Kan Writer-directornya komedian Pemainnya komedian Lucu banget dong filmnya Kacau sih nih Kacau sih Kalian jawab deh Pokoknya ngatak rotefel gitu loh Rotefel itu 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 Maksudnya Iya. Jadi dari pembuatan naskahnya juga, kalau ada yang bisa lucu ya dilucukan, kalau nggak ada ya tidak usah dipaksa gitu. Jadi gimana caranya supaya ceritanya smooth, menetap ke hati dengan menyenangkan ke orang-orang, dan apa yang mencoba disampaikan, value-value yang coba dituangkan, diterima. Kalau ternyata buat mereka filmnya lucu ya udah bonus aja gitu. Ya gue juga udah nonton, tapi nanti gue mau komentar sedikit soal komedia, tapi menurut kalian gimana? Ya kalau Bene ketika datang skrip ini beres udah kayak orang dengan prinsip, dengan pendapat yang sudah 100% tidak menerima kritik dan saran. Beneran, otoriter ya. Ini gini, udah. Cara nada ngomong pun harus. Ada dialog aku sama Jegel itu yang selalu bermasalah sama Bene. Dan itu yang harus kita ulang. Padahal kata-katanya sama, cuma nadanya aja. Ceritain dong yang mana? Kata-kata apa tuh ya? Kalau pokoknya kita bahas... Besok siang. Pas di mobil. Oh pas di pinggir. Itu jujur waktu pas besoknya tag, malamnya itu aku ngapal lagi loh kok. Ngapal nada? Ngapal nada sama ngapal rasa. Kalau nadanya beda, rasanya beda. Beda rasanya gitu. Takutnya mendeliver beda nada sedikit aja orang nangkapnya beda gitu maknanya gitu. Berarti lu disini ruang gerak improvisasi hampir gak ada ya? Oh udah kenal. Musolini. Musolini. Gak boleh improv, gak boleh ngasih masukan. Udah di lock. Udah di lock bener-bener. Kadang-kadang kita baca skrip ada gatel-gatelnya kan. Karena kayak mau giniin, giniin. Gak udah gitu aja. Di reading? Ruang ini ada gak? Enggak. Di reading pun tidak ada. Ruang komedi tidak ada. Tapi kalau untuk dialog soal lain-lain. Dia masih terima. Tapi kalau komedi enggak. Udah segini. Ini kenapa tidak boleh. Aku kan shooting susah sinyal siris. Merasakan dong benek ketika ngedirect komedi. Aku bantulah ini, lucunya mana nih? Masuk film ini? Enggak. 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 Yang di kolam apa? CTS ya? Empang. Yang aku ada tuh yang jadi pengacara yang menikah tuh. Kalau dia kan udah serah kalau lo lo. Ini enggak. Tidak nada. Itu dua kali tuh. Waktu pas ada Dagan tuh di trailer yang aku nelpon. Itu berulang-ulang kok. Kenapa? Nadanya nafas. Nada yang menurut dia tuh bukan ini yang mau aku sampein lo. Bukan angkot lah. Aku mah bisa disuruh-suruh berhenti. Iya. Itu pas angkot itu berulang-ulang tuh. Iya. Jadi memang diktator lah ya. Diktator. Lo gak takut mereka ngerasa kerjanya kayak ada yang gak lepas gitu Ben? Tapi aku sudah bilang sama mereka dari awal. Kalian disini bukan jadi komedian ya. Kalian disini jadi aktor gitu. Betul-betul. Jadi kalau masukan-masukan tentang drama, ayo kita bicarakan. Tapi kalau untuk komedi, ya boleh kalian sampaikan tapi aku tolak. Jadi gak ada. Jadi gak ada. Kalian boleh sampaikan tapi nanti aku pertimbangkan juga. Tolak. Bahkan dia udah bilang kalau misalnya kau tuh begini. Aku kadang-kadang kalau misalnya dialog tuh suka begini. Jadi BN itu, tanganmu gak boleh begitu. Jadi kalau gini dikit gak boleh sama dia. Beneran udah harus begitu. Harus jadi lurus gitu. Apa yang udah ditonton koernas itu, itulah gerak nada nafas yang diaturnya. Iya. Sudah segitu. Tangan kita gini, itu dia. Itu dia. Jadi memang... Gesture juga, Ben. Gesture. Pas reading? Ya udah udah. Aku kasih tau lah. Maksudnya kan aku suka nontonin film kawan-kawanku juga kan. Jadi kayak... Tak lepas. Nonton filmnya Indra Jagiel. Nanti kalau di ngeri-ngeri sedap ini harus kurang nih. Harus berkurang nih. Nonton nolok. Apalagi ini. Nah ini gak boleh nih. Kaget-kaget. Hah? Yoh! Ya, bekle. Kaget-kaget gini gak boleh. Gak boleh. Gak bisa ya. Gak boleh gini. Nada-nada anak kecil gak ada ya. Gak boleh. Lihat dua kali gak ada ya. Jadi udah tau. Gak ada. Gak ada. Gak ada Jadi kayak gak sadar itu komikal gitu Jadi dikasih tau Jangan gak pengen komikal gitu Dan Pau ini sangat banyak membantu Aku pribadi ya Sangat banyak membantu kita Hah? Aku pribadi membantu kita? Ini memang ini Kalau ini memang iya Maaf maaf Pumis! Pumis! Kalau kelamaan di PRnya bapak-bapak Grammarnya emang paling aneh kalau ini Coba diulang, pelan-pelan Kalau aku pribadi banyak membantu aku Apalagi di drama ya kok Bene itu Aku percaya sama apa yang Bene maksud Tapi kadang-kadang Bene suka salah Menyampaikan Jadi kadang-kadang kita gak ngerti gitu Tapi Pak Wendy itu bisa menangkap Maksud Bene disampaikan ke kami gitu kok Jadi aku sama Jadi kayak acting coach ya Ya betul Padahal di hirenya gak sebagai bintu? Dan waktu reading pertama kali juga kami udah bilang Pak, kami ini kan baru-baru semua Enggak, bodoh-bodoh bilang Kami kan bodoh-bodoh semua Tolong dibantu ya Jadi dia membantu, mengarahkan juga ya Maksudnya dari segi Jadi gak selalu diminta pun tiba-tiba Kita lagi reading-reading Kayaknya sih itu bisa diginiin Lebih menekankan kerasa Karena Pak Ars Wendy Dan itu tuh cuma di reading-reading doang kok Maksudnya ketika disana tuh udah Ya udah Pas udah eksekusi sih udah gak Soalnya dia disana pusing sama aksen juga Karena diantara 4 anak 4 anak ibu dan bapak Yang paling gak Gak lama di tinggal di daerah Sumatera Utara Dia ya walaupun namanya Nasution Dia lama di Jakarta memang Iya dan mama Bapak sama mamanya justru Sebenernya mama juga ya Batak yang lahir dan besar di Jakarta Jadi mereka Dekat sebenernya sama budaya dan aksen Sering dengar tapi kan mereka sehari-hari Tidak terbiasa menggunakannya Gimana ngakalinnya tuh? Maksudnya mengatasi isu masalah itu gimana? Akhirnya ya kita mencoba Reading sebanyak mungkin Bertemu sebanyak mungkin Supaya mereka dengarkan dari anak-anak ini Terus secara script juga aku sudah menulis Diksi-diksi dan pilihan katanya itu tuh Udah listen dialek Sumatera Utara gitu Dialek Batak gitu Misalnya gimana? Kek mana? Kek mana? Kek mana? Beda Anak-anak gak bisa Anak-anak gak bisa diginiin pak Gitu Anak-anak jangan digituin dong pak Gitu-gitu kan itu pemilihan kata yang spesifik gitu Jadi kalo ada di script Sudah aku bilang untuk spesifik ikutin gitu Nanti nada dan dialeknya yang kita belajar bersama-sama Tapi katanya itu sudah bener-bener detail Jangan lagi diubah-ubah posisi kata-katanya gitu Karena kan kita kalo reading film pada umumnya kan Aktor tuh bisa ngubah-ngubah dikit kan Nah disini jadi kayak spesifik Jangan Tapi lo ready nanti ketika film ini tonton orang Batak Kalo ada komentar soal dialek, soal aksen gitu Iya karena memang sudah ready dan memang Itulah yang terbaik yang bisa kami berikan gitu Dan itu sudah diusahakan dengan opsi yang ada gitu Jadi tidak serta-merta juga aku bilang bahwa ini film yang sempurna Tapi inilah totalitas yang sudah kami berikan gitu Oke Gue pernah baca juga tuh kalo yang sampe diatur Kayak kalian tadi diatur sampe kata per kata gitu Gak boleh improve sama sekali tuh salah satunya Quentin Tarantino Iya Quentin Tarantino bilang Gua sayang sama pemain-pemain gua Tapi gua jauh lebih sayang sama karakter gua Jadi gua udah bikin udah sesuai yang gua mau Yaudah lu jangan macem-macem Quentin Raja Gokok Quentin Raja Gokok Bene Tarantino Bene Tarantino Kalo aku sih melihatnya per proyek sih ko Maksudnya tujuan proyek itu apa dulu gitu Kebutuhan untuk kasus ini kebutuhannya seperti itu Karena memang niat awalnya Cara konsep ceritanya Niat untuk membuat mereka jadi aktor Itu itu memang sudah diniatkan Jadi menurutku treatment yang paling pas ya begini gitu Oke Saya syuting Editing Salah satu yang menarik musiknya dikerjakan sama Bang Vicky Sianipar Vicky Sianipar Kayaknya udah Paling Mau ke siapa? Paling Paling andalan ya dia ya? Paling andalan Terus happy sama musiknya Happy banget sih Happy banget sama musiknya Banyak sekali Kenapa langsung naik SM lambung mau ditanya Vicky Sianipar Ben? Sebenernya ketika Kan Musik director itu kan sebenernya Memenuhi keinginan director juga kan Betul Nah itu ada rasa sungkan Oh Karena beliau sudah nama besar ya Dan Benedion kan kepengetahuan musiknya ngoblok Masa sih? Yang Referensi musiknya berhenti di Panbers Gereja Tua Gereja Tua Agak pramuda-muda tuh Jadi ketika misalnya Vicky bikin musik terus Gimana menurutmu Ben? Kalau menurutku sih gini Terus di dalam kepala aku Siapalah orang ini Sosok aja tau Vicky Sianipar Gimana sutradaranya Ya tapi ada rasa kayak Kalau Bang Vicky tau aku musiknya Yang kedengar ya apa Didengarkan gak aku ya Gitu Soalnya gue nonton pas yang kita Lo sempet bikin screening Yang gue dateng itu Yang kita di Bintaro Kan belum pake musik Bang Vicky kan? Masih pake musik guy Jadi gue juga gak tau musiknya kayak gimana gitu Banyak scene sih yang kita rasa Tadinya cukup terharu gitu Nah begitu dikasih musik sama beliau Jadi berkaca-kaca gitu Rasanya itu Menambah rasa Dan dia tuh Sangat open untuk diskusi Jadi sering banget kayak Ben ini maksud adeganmu apa? Kalau aku tambah musik begini gimana? Jadi diskusinya tuh selalu enak Dia tuh selalu memikirkan Apa yang filmnya pengen sampaikan gitu Dan ketika kita Sound mixing Sering banget dia tuh kayak Musiknya turunin dong Terlalu nguasain gitu Oh jadi gak ada Ego sektoral Gak ada ego untuk musik dia Jadi fokus perhatian gitu Ben Dialognya gak kedengaran Musiknya turunin deh Gitu gitu Nah itu tuh yang Sebenernya lu juga mau ngomong Tapi gak enak Betul Untung beliau sadar kan Gak enak banget tuh Di posisi Sound mixing Duduk di samping komposer Terus minta Musiknya turunin dong Kayak di sebelah lu Ada orang yang bikin musiknya tuh Memang gak enak Apalagi posisinya Fiki Sianipar Versus Benidion Raja Gugu Yang lucunya lagi Goblok sih Jadi kan ada banyak Atau nanti Jadi kompocor ya Gak ada Tinggal gue edit Ternyata terlalu spoiler Ada banyak lagu Terus aku bilang kan Bang Fiki coba Bantu cari Siapa pencipta Penciptanya Dia bilang Aku semua tau lagunya itu Kecuali lagu yang Agak lain Itu siapa? Lagu siapa? Itu gak banyak Karena dalam radar Fiki Sianipar Itu gak akan masuk ke lagu dia Itu bukan seni Itu bukan seni Itu hanya sekedar bunyi-bunyi JINGLE JINGLE Tapi dia sering denger Ben Iya, dia bilang Itu lagu siapa? Sering kali ku denger lagu bodoh itu Baru ku ngaku Baru ku bilang Mbak itu lagu kami bang HAAA? Dia dukungin gak tau Ben Gak tau dia Terus aku ngaku Terus ku tunjukin video klipnya Makin dibilang bodoh, lah Memang bodoh kali ya Tapi sempet bertahan di Chat lagu Batak 2 minggu ya hahaha aduh karena posisinya mereka ini nonton udah jadi yah udah matang bukan gua kan nonton belum 100% di gimana rasanya pas nonton tidak menyangka maksudnya tidak menyangka wow, akan sebegininya ditambah lagu lagi aduh itu kan lagu-lagu batak tuh ya begitu menyayat hati lah karena dekat yah jadi ah gitu dah waaah nangis jadi ada satu lagu ujung ningolukon apa tuh artinya itu lagu seorang ibu keanak itu yang di scene yang mana yah oh yang sedih jadi tuh aku sama Boris pernah dengerin lagu itu dimana bangnya di mobil pokoknya tapi dengerin lagu-lagu nangis berdua tanpa ngomong ya oh ini gak ada hubungannya sama film ini gak ada film nah waktu pas di film ada nonton itu aku diposisi di belakang Boris keluar itu bahasa ini aku tengok dia aning kena lagi dua kali dua kali iyalah kalo lagunya denger gak pake gambar aja nangis apalagi dikasih dikasih gambar dikasih cerita terus dikasih lagu itu dengan aransemen bioskop aransemen pikisnya nipar di dalam bioskop gitu ya dan suaranya langsung dan pemilihan lagu itu saran dari ketua Boris kayak pake lagu ini Ben disini jadi pas dia denger pasti dia aduh sedih kali ide ku dipake lagi ceritain bang Vicky dong kenapa? waktu ngedit lagu itu jadi bang Vicky itu gimana bang lagu itu nanti aku denger-dengar dulu aku pikirin gitu terus tiba-tiba dia whatsapp Ben ini ada lagu sedih kali cocok kayaknya untuk gantiin lagu itu terus kenapa ya beliau pengen kali ganti lagu itu ya gitu kayak aku bilang akhirnya bang gak bisa bang aku kayaknya cocoknya sama lagu itu terus akhirnya aku main lah ke studio nya kan bang kenapa sih pengen lagu itu diganti setiap ngedit aku gak kuat nangis terus aku makanya pengen ku ganti capek aja dengan aku jadi sebelum ngedit tuh nonton warcop gitu ngedit tetep gak kuat ya tetep gak kuat karena dia gak kuat ternyata aku kira gak cocok apalah gak suka apa egois ya gak mementingkan karya ya gimana ya? cerita seorang ibu ya kan? apa? apa yang ini? enggak kalau aku nonton nonton apa ya? udahlah syutingnya senang lihat hasilnya bahagia luar biasa sih kok maksudnya akhirnya ciprik-ciprik ini kita-kita yang begitu bisa menghasilkan sebuah karya dari Benidion yang aduh aku ngomongnya juga udah aduh seks lu udah merasa jadi aktor lah ya gitu gak juga sih sebetulnya cuman gak bisa ternyata di jauh di luar ekspektasi ku jadi bahagia sekali gitu betul berarti apa yang dibilang ben itu nggak usah begini nggak usah begini iya betul Aku gak boleh gini-gini, ternyata, oh iya Ben, siap! Nanti kalau ada film lagi, aku ikut aja mau ngelawan aja Enggak ada Belum, belum Karena itu pun bukan lagu Batak Yang non-Batak bukan yang populer juga Jadi ada momen sebuah adegan yang kita tuh bingung banget nyari lagu disitu Adegan apa sih? Yang mereka jalan-jalan ke Holbung Sebelum kesana kan Scene Travelling Scene Travelling Nah, habis itu kan Bang Vicky sudah punya banyak stok lagu kan di komputernya kan Jadi, Bang, ada lagu yang bisa kita pakai gak? Kita coba-cobanya satu-satu gitu Coba ditaruh, gak enak ya Ganti lagi, ganti Sampai nemulah sebuah lagu yang enak banget Kayak lagu itu dibikin untuk scene itu Orang nanti tidak ngebawa itu lagu-lagu lama Yang ditaruh disitu Dan bagus banget Terus aku minta tanyalah, Bang, ini rights-nya gimana? Terus dia bilang Aku tahu siapa penciptanya Tapi yang ada hanya alamat Tidak ada nomor teleponnya, tidak ada Jadi yang ada hanya alamat rumahnya Kau datangilah ya Kau minta izin dari dia Luhut 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 Apa ya namanya? Kan segala diurus, siapa tahu Lalu juga dia bisa gitu Single aja ke internet Kita gak ada ya Gak ada ya Bicanda Opung Opung tuh sense komedinya Oh ya, bagus Membela dirinya bagus Terus, terus 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 kita dapat alamatnya kan Kita nyari Di pikiran ku tuh rumah yang kayak di pinggir jalan gitu Ini kayak rumah nonton dua garis biru gak? Ya Rumahnya harus Wendy Yang kayak masuk-masuk gitu Jadi Dimana nih? Kita jadi ngomong Ngomong ke orang-orang Bu, kenal Marlin Cepanjaitan gak? Jadi ini ahli warisnya anaknya Masuk gang Masuk gang Masuk gang Masuk gang bawa Mini Cooper gak Dipanya? Akhirnya parkir di luar dulu Kayak di Depot parkir gitu kali ya Ada tanah lapang Tanah lapang Bawa Mini Cooper? Jadi selama perjalanan-jalan ke rumah Lu deg-degan dapat izin apa enggak? Dipa deg-degan mobil gua aman Dua-duanya deg-degan sih ya Terus tanya warga Oh nanti masuk aja Belok kiri Nanti situ tanya orang lagi Masuk lagi Masuk lagi Film komedi banget Arahannya arahan khas film komedi Masuk lagi Nanti lurus ada pohon mangga Nah disitu ada bapak Tanya lagi bapak itu Gitu lah Akhirnya sampai Jadi bapak-bapak masuk gang tuh RS WND bukan? Bukan 2 baris minu Sampai akhirnya di Cut Mini Ke sebuah rumah Ketok-ketok kan Rumahnya alamatnya udah sesuai Terus ketok-ketok Keluarlah seorang ibu Terus aku pikir kan Ini kan Batak ya Jadi aku sapa Horus nomoru Terus dia langsung Ah nyari siapa kalian Nyari siapa lu Nyari siapa lu Gitu Oh betawi Betawi Tiduan jelek banget Betawinya Sumpah tadi Yang kemarin kau cerita sama aku Bagus kan nyari betawinya Cuman ulang 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 Kau teruang teruang Dari ketok Dari ketok Dari ketok Horus nomoru Nyari siapa lu Nyari siapa lu Udah lah ya Udah maksimal Udah maksimal Tadi Ah bener Udah maksimal ya Jangan lu Ya aja Nyari siapa ya Ulang ya Dari 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 kantor bang Vicky Jauh dong Jauh dong Ketok ketok aja Ketok ketok Aku kan Horus nomoru Terus dia Nyari siapa ya Iya Tendingan Tendingan Memang unik Akhirnya kau ceritakan sama aku Iya Bukannya Memang susah Lu gua Lu gua susah Udah Akhirnya langsung cerita Kami nyari Marlin C Panjaitan Yang punya Itu lah Langsung masanya mas kepikiran itu Oh ini rumahnya bukan Udah pindah dia Waduh Tak Udah pindah Terus Ibu ini siapa? Ibunya ya Iya Tapi dia udah nikah udah pindah Terus mikir kan Ah kayaknya minta nomor HP aja Boleh gak saya minta nomor HPnya Marlin C Panjaitan nih? Aduh handphone saya hilang Udah gak tau Hilang handphone semua Gak ada kontaknya Perasaan anak sendiri Aku gak bisa Habis gimana mau hubunginnya Mulai ada plot hole Mulai ada plot hole Terus ku pikir Apakah ini anak Apakah ini Berantem ya sama anaknya Ya Anak itu Terus Kak Kami ini gini Pokoknya nyari Si Marlin C Panjaitan Ada gak ya? Wah saya gak tau Terus Karena Bang Bipa kayaknya resah Akhirnya dia mengambil alis itu Terus Terus Akhirnya dia cerita Jadi bu Kami ini Lagi bikin film Ada sebuah lagu Dari Vicky Sianipar Kita dapat Alamat hak ciptanya Tuh disini Oh Tentang lagu Masuk-masuk Gitu 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 Ternyata Sepenangkapan kami Dia merasa Kami ini Death Collector Yang lagi nyari anaknya Jadi dia takut Mengungkap bahwa ini beneran Anaknya dimana Tinggal dimana Jadi Marlin C itu siapa? Anaknya dia Oh Oke Cuman ternyata si ibu ini Memang orang Betawi Eh orang Jawa yang lama di Jakarta Suaminya dong yang Batak I see Makanya anaknya Panjaitan Iya Dan dia mikirnya Kita tuh ada masalah gitu Karena begitu nyampe Langsung nyari orang Bukan ngasih tau Apa maksud yang dijual Dan aksen bapak Batak kali kan Iya Death Collector Oh my Aksennya Batak Bawa atasannya Iya Dipa bosnya Iya Udah gitu kan dia bilang Gak punya nomor ilang Terus cerita-cerita Terus aku bilang Dia bilang Ada gak bisa dihubungi Bentar ya Saya suruh cucu saya dulu Untuk minta nomornya Berarti beneran gak punya ya Nah denger dulu nih Disuruh lah Minta nomor kan segala macam Dihubungi anaknya lah dia Pas ditunjukkan handphonenya Marlince simpati Katanya tadi gak nge-sebab punya Kenapa mas ditunjukkan Marlince simpati Maksudnya Dia bersimpati dengan tujuan kau datang ke sini Gak punya nomor gimana Terus kan tadi Reaksi-reaksi mereka sebagai orang yang ikut buat Tapi kan lu udah bikin beberapa screening nih Sebelum filmnya tayang tanggal 2 Juni Udah ada screening-screening Bahkan gua denger ada yang Abis nonton besoknya Nyekar ke makam ibu Ada Gimana? Respon penonton gimana Ben? Kan ada 3 kali screening Dua screening pertama itu sama Ibu-ibu bapak-bapak Batak Yang Ada gengsi lah ya untuk menangis Oke Jadi kayak ada momen Jaim Ada momen bapak-bapak tuh habis Selesai nonton tuh Dideketin ke aku Deket ke aku Terus dia bilang Wih bagus filmnya Tadi aku nangis tapi jangan kasih tau apa Gengsi Jangan bilang-bilangnya Gengsi Tadi aku nangis sikit Gengsi Terus kau gimana? Eh bapak ini nangis Dicepuin Dicepuin Terus Ya udah kayak aku Makasih ya pak gitu Nanti aku tidak akan cerita ke siapa-apa Jadi kok ceritanya Tapi kan gak sebut nama Ya Gak sebut nama Terus ada pengalaman apalagi? Respon penonton apalagi yang berkesan buat lo? Terus pas Nobar ketiga kan Nobar sama Naposo Kayak Karang Taruna nya Batak Gitu lah Nah itu tuh Justu itu tuh lebih menggelegar lagi Si ketawanya Dan sesenggukannya Lebih Kerasa Gak gengsi kali ya Kayak Sesenggukan tuh kerasa banget sih Oke Optimis lah ya Mudah-mudahan Nah tapi kan Premiere gak Batak semua nih Jadi masih Masih deg-degan nih Hahaha Tapi gimana? Feeling-feeling ketika Penonton awam mendapati Kira-kira Gimana? Pede? Ya penonton awamnya Kayak gitu terus Ada juga beberapa kan Bikin advance ticket sales Lihat antusiasnya Oh iya kalian bikin Penjualan tiket di Muka Di Sumatera Utara ya? Iya Laris Ada Ada Yang cuma 3 jam 4 jam Salt out Ada yang sehari salt out Ada yang sehari salt out Ada yang sehari salt out Melihat animo itu kayaknya Udah Oke Udah lah Selamat menonton Gue udah nonton Gue nangis Dan semoga teman-teman bisa menikmati juga Dan seperti yang tadi Bennya bilang Keluar dengan bioskop Apa Ben kesimpulannya yang mau dia Ada penonton Rasanya hangat Dan ada rasa untuk merenung Dan memikirkan keluarga Oke Selamat Merenung Dan tertawa Dan hangat bersama-sama Terima kasih Thank you Bene Lolo JGL Boris Thank you very much Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan In Frame Sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah Dadah Dadah